Intro 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 Terus-terusan balik lagi ceritanya sih pasti Dan aku tuh suka banget cerita-cerita romans, drama Dan disini karakter aku tuh anaknya lumayan labil ya Jadi sebuah challenge untuk bikin kayak gimana caranya pengakuan supaya punya simpati sama Aisyah Oke Jadi memang ini semua sudah dipersiapkan Pertanyaannya, kenyataannya di lokasi atau mungkin ketika ini proses labil gak sih Yasmin orangnya? Kebetulan Oke Jadi Pasti belum tau nih cerita-ceritanya ya Ya aku udah tau ceritanya Masih diskusi banyak Oke Jadi kamu juga mungkin sudah Sangat siap setidaknya gak perlu perasaan ya Menuju proses Shooting dari asal mulai dulu Benji Enggak? Nah kalo kita bercerita soal Yasmin dan Aisyah Kamu ketika membaca cerita atau karakter Aisyah Apa sih first impression kamu? Dan tanggapan kamu terhadap sebuah karakter yang sudah dibuat oleh gue semua ini? First impression aku Aku melihat Aisyah itu karakter yang sangat emosional Sangat emosional, terus sensitif Walaupun sebenernya Aisyah itu tangguh kok Walaupun tidak tetap tangguh tapi hati-hati-hati dia tangguh Siap-siap dan semua emosinya digumpulin jadi satu ya Iya Jadi kalo misalnya Yasmin sendiri Punya karakter Ini kalo aku kasih pertanyaannya jadi aku tau ya ceritanya Tapi gak apa-apa karena udah ada novelnya Jadi kan punya kedekatan karakter dengan seorang Baskara Mahendra Atau kita sebut sebagai mu Jadi jadi mu sendiri Apakah ketika proses Kamu udah sempat ngobrol sebelumnya sama Baskara Soal karakter Sudah menemukan percikan vaksina Menuju kah? Menuju proses syutingnya? Sudah belum Sudah belum Gimana? Atau mungkin Baskara mau menambahkan Gimana ketika bertemu dengan karakter Aisyah Di film Assalamualaikum Beijing ini? Nah kalo kita Kenal apa sama karakternya Sama ceritanya Dan kita juga masih nyari juga ya Pak Garanti Percikan percikan ini Gimana? Ya percikannya melalui bakmi ya Melalui bakmi ya Bakminya Baskara Gimana ta k arthritis Ilyatka Terima kasih.